Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Intramayu Jawa Barat Nina Agustina Daibah Tiar Di sela-sela kunjungannya membuka operasi pasar murah di pasar tradisional jatibarang Kabupaten Intramayu Bupati menegaskan dirinya membenarkan menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Untuk membahas mundurnya luki hakim dari wakil Bupati Kabupaten Intramayu Jawa Barat beberapa waktu lalu Tidak hanya itu Bupati Intramayu Nina Agustina Daibah Tiar mengatakan dirinya menerima voice pribadi Dari wakil Bupati Intramayu Luki Hakim yang isinya permintaan maaf dari wakil Bupati Dari Pak Luki memang kalau saya kan bilang komunikasi baiklah dari awal Saya minta untuk yuk Mas Luki kita sama-sama meredam Jangan sampai ada sesuatu hal yang memang kalau tidak nyaman antara saya dengan Mas Luki Atau Mas Luki dengan saya yuk kita buka komunikasi kan seperti itu Alhamdulillah Mas Luki mengirimkan voice note seperti itu Bulat gak? Udah bulat berarti mundur? Ya kan udah lihat ya seperti itu beliau mungkin Yang penting beliau nanti ke depannya akan lebih sukses lagi ya kan Bupati Nina kembali menegaskan mundurnya Luki Hakim dari wakil Bupati Kabupaten Intramayu Roda pemerintahan Kabupaten Intramayu tidak terganggu Dan dirinya optimis pemerintahan berjalan normal Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Intramayu Jawa Barat